Bab 1133 Tungku Langit dan Bumi Bukannya Dante takut mati, hanya saja dia masih memiliki banyak hal yang belum diselesaikan, semua gadis sekarang dalam bahaya. Jika dia mati, maka nasib mereka benar-benar tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, Dante adalah orang yang bermartabat dan jujur, tapi pada akhirnya dia mati di tangan hantu. Satu kata, memalukan. Semakin memikirkannya, semakin Dante tidak rela, tapi dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dia dan lawannya, hatinya serasa tidak berdaya, begitu tidak berdaya sehingga dia bahkan tidak mau lagi bertarung. Apa ada cara lain? Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka dengan serangan selanjutnya, hehehe. Hantu itu tersenyum sinis, saat berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, cakar hantu besar lainnya yang dipenuhi aura mulai terbentuk. Kakak. Saat ini, Blaise yang sedang menonton pertandingan dari kejauhan tidak bisa diam lagi dan matanya memerah. Dia menyebut Dante sebagai kakaknya, tapi itu bukan hanya untuk pamer, itu benar-benar tulus, dia sudah menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya sendiri di dalam hatinya. Terlebih lagi, dia punya tugas penting untuk mengembalikan klan Dushy tanpa bantuan Dante, akan sulit untuk mengandalkan dirinya sendiri, bahkan dia sendiri merasa hal itu tidak mungkin. Dante tidak boleh mati di sini. Sama sekali tidak. Saat berikutnya, sesudah melihat cakar hantu terbuka, Blarze benar-benar cemas, berteriak lagi sekeras-kerasnya. Leluhur. Saat ini, kamu harus jangan diam saja. Jika kamu tidak muncul untuk membantu Dante, apa yang akan kamu lakukan tujuh? Leluhur. Ketika keluarga Elyon mendengar ini mereka semua memandang Blaise dengan aneh. Gerakan hantu itu pun terhenti, mengangkat kepalanya dan tertawa sinis. Anak-anak biasanya memanggil ayah dan ibunya saat ketakutan, tapi kamu beda, kamu langsung memanggil leluhurmu. Bocah, teriak terus, teriaklah sepuasnya. Biarpun hantu leluhurmu benar-benar dipanggil, kamu hanya akan berlutut dan memberi hormat saat melihatku. Jangan pikir bisa menyelamatkan dia, selama kamu bergerak, aku akan membakarmu sampai matil. Sesudah beberapa saat, hantu itu merasa puas dengan wajah penuh kelegaan, namun sama sekali mengabaikan ekspresi sombong yang tiba-tiba muncul di wajah Blaise. Hantu itu perlahan mengangkat tangannya, tepat saat dia akan kembali menekan. Bah! Teriakan terdengar, lalu burung Dushi yang diselimuti api terbang keluar dari tubuh dan tel. Hanya dalam satu putaran, ukurannya mulai meningkat pesat, dalam sekejap ia menutupi langit dan matahari dengan kekuatannya yang agung. Dia adalah sisa jiwa Dushi dari ribuan tahun yang bersemayam di tubuh Dante. Segera sesudah itu, burung Dushi tiba-tiba melambaikan sayapnya, angin panas yang menyengat menderu-deru, menyebabkan cakar hantu yang baru terbentuk hancur berkeping-keping dalam sekejap. Melihat binatang mitos Dushi, keluarga Elyon dan lainnya tampak kaget dan langsung membatu. Mesa jadi orang pertama yang sadar, mengalihkan pandangannya, menatap Blaise dengan heran. Ini leluhurmu. Dasar bodoh, kalau itu bukan leluhurku, apa dia leluhurmu? Sama sekali tidak tersinggung dengan kata-kata tidak sopan Blaise, Mesa dengan cepat bertanya lagi, apakamu keturunan klan Dushi? Keturunan asli. Aku bukan hanya keturunan klan Dushi, tapi juga orang paling berbakat di klan. Jadi bukankah sebelumnya kamu sangat tidak sopa kepadaku? Jadi suati kehormatan ketika aku meniduri selirmu. Mesa, menahan keinginan untuk menamparkan anak itu, Mesa langsung memikirkan hal lain, sambil melirik putrinya dari waktu ke waktu. Aku lihat Aurel sangat meyukai bocah ini. Kalau aku menuruti keinginan Aurel dan memberikan putriku pada bocah ini, sepertinya ini tidak bisa diterimal. Dan ketika pikiran Mesa mulai aktif, hantu itu menatap burung Dushi yang menutupi langit dan matahari dengan ekspresi ketakutan, ia melongo untuk waktu yang lama. Bagi hantu, empat binatang kuno terkuat adalah musuh bebu yutan mereka. Di antara mereka, Dushi, dengan elemen api, adalah musuh terbesar merekat. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba bertemu dengan Dushil. Siapa yang tidak kaget? Diam-diam mengutuk dewa karena mempermairikan nasibnya. Saat berikutnya, sisa jiwa Dushi menatapnya lebih tajam, lalu berbicara. Baru saja, kamu bilang aku harus berlutut dan memberi hormat di depanmu. Tidak-tidak-tidak. Hantu itu langsung menggelengkan kepalanya dengan gila dan berkata, Senior, jangan salah paham, aku, mulutku ngelantur, bukan apa-apa. Dushi mengabaikannya dan terus bertanya, Kamu juga bilang kalau aku bergerak, kamu akan membunuhku. Tidak bukan, ini semua salah paham. He he, sisa jiwa Dushi mencibir, hantu kecil sekarang berani. Tampaknya dunia ini sudah berubah. Nak, lihat baik-baik. Aku di sini untuk memberimu pelajaran tentang penggunaan api suci. Dante tampak senius, mengetahui bahwa kata-kata tersebut ditujukan untuknya, ia segera menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan menopang dirinya, berkonsentrasi untuk melepaskan kekuatan jiwanya. Gilau, diiringi ternakan lainnya, Dante merasakan api mekses yang ada di tubuhnya tak lagi loyo seperti sebelumnya. Merasakan panggilan dari pemilik sebelumnya, api itu langsung keluar dari tubuh Dante. Ahimya, ia menuju ke sekitar sisa jiwa Dushi, membuatnya semakin kuat. Ketika hantu itu melihat lawannya hendak menyerang, dia mengutuk dalam hati dan berkata, Bajingan tua, jangan sombong. Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu cuma sisa jiwa dan kekuatanmu hanya di puncak sempuma, tapi aku sekarang berada di alam setengah langkah vampir Dracula. Jika kita benar-benar bertarung, masih belum pasti siapa yang akan memenangkan pertarungan. Sisa jiwa Dushi terkejut saat mendengar kata-kata itu, lalu tertawa dengan marah seperti guntur. Awalnya bahkan leluhur klan Zukma lari ketakutan di depanku. Beraninya kamu bersikap sombong saat kamu tidak bisa mengalahkan aku sama sekali. Lupakan kalau begitu aku akan membuatmu merasakan apa yang dirasakan leluhur klan Zukma ketika dia menghadapi aku. Api Megshi yang menempel di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak, seperti ledakan nuklir yang terjadi dalam sekejap, bergegas menuju hantu dengan momentum yang luar biasa. Kekuatan agung seperti itu sangat mengejutkan Dante, Dante tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Ini teknik api suci yang diciptakan sendiri. Tungku langit dan bumi Bab 1134 masalah yang merusak sel-sel otak Binatang kuno Dushi dan api Megshi Sepasang kombinasi ini langsung membuat hati hantu itu bergetar hebat. Ha 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 Dengan wajah pucat, dia mencibir, tidak akan menahan lagi, juga menunjukkan keahlian uniknya yaitu mengubah dirinya menjadi teknik bayangan hantu dan melarikan diri ke segala arah. Benar, dia ingin melarikan diri. Hantu ini tahu betul kalau setengah langkah vampir Dracula, meski sudah menggunakan teknik rahasia, tidak bisa apa-apa dalam menghadapi sisa jiwa Dushi di tingkat puncak sempurna. Biarpun bertarung setengah mati, paling-paling hanya saling membunuh. Berikir kalau dia masih punya masa depan cerah, hantu itu tidak mau bertukar nyawa dengan Dushi. Dalam hal ini, tidak ada pilihan selain lari. Tampak sisa jiwa Dushi tersenyurn menghina, tapi tidak panik. Lagi pula, ribuan tahun yang lalu, entah berapa kali dia melihat pemandangan serupa terjadi pada leluhur hantu. Melihat hantu itu melarikan diri, kecepatan juga sama ekstrimnya, dan T tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh aslinya. Namun sisa jiwa Dushi tidak mengejarnya, melainkan mengepakkan sayapnya lebih dari 10 kali. Saat berikutnya, Bas, suara berdengung yang menggelarkan jiwa seperti guntur terdengar, api Megshi yang luar biasa mulai bergulung dengan ganas. Hanya dalam satu atau dua detik, berubah menjadi tungku api suci yang besar. Tungku api suci tergantung di antara langit dan bumi, berputar perlahan, langsung mengeluarkan kekuatan penghisap ikan paus yang bahkan lebih dahsyat daripada api-api suci. Tiba-tiba warna langit dan bumi berubah, angin dan guntur bergemuruh. Dante menatap kosong ke bawah, merasa seolah-olah tungku api suci sedang mencoba menyedot seluruh langit dan bumi ke dalamnya, hatinya terguncang dan dia tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, tampak ribuan hantu yang merupakan wujud perubahannya tersedot ke dalam tungku satu demi satu, dibakar sepenuhnya tanpa menghasilkan sisa. Dan sesudah sepuluh detik, saat bayangan hantu semakin sedikit, setitik cahaya hitam pucat melesat dan terbang liar ke kejauhan. Leluhur! Tubuh hantu itu muncul hanya saja. Blaise selesai berbicara, terdengar teriakan. Melihat lebih dekat, tampak cahaya hitam pucat yang sudah melarikan diri hampir sepuluh mil jauhnya juga tersedot ke dalam tungku api suci. Ah! Mendengarkan semburan jeritan pada saat itu, semua orang termasuk Blaise dan keluarga Elyon merasa lega. Tersedot oleh tungku api suci, ditambah dengan kekuatan dari binatang Dushi, hantu itu pasti sudah mati dan tidak akan hidup lagi. Saat semua orang sudah tenang, Dante masih mengerutkan kening dan menatap tungku api suci yang berputar seperti kesurupan. Di dalam oven yang berukuran ratusan kaki itu dan sepertinya sedang melelekan seluruh dunia di dalamnya, selain aura api Megshi yang sudah tidak asing lagi, Dante juga merasakan fluktuasi aura yang sangat istimewa. Bahkan ada dua. Dua aura yang saling melengkapi dan hidup bersama. Sama seperti Yin dan Yang, langit dan bumi, justru karena keberadaan dua hal inilah momentum dan kekuatan tungku api suci sangat tinggi. Melihat mata Dante mulai berkedip, sisa jiwa Dushi tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memusnahkan hantu tadi, tapi auranya semakin mengecil. Huh. Sepertinya sekarang benar-benar tidak berguna lagi. Jika aku menggunakan teknik ini dengan sekuat tenaga, aku akan mampu menghancurkan hantu kecil itu hanya dengan satu serangan, itu tidak akan merepotkan seperti sekarang. Dante. Apa lagi yang bisa Dante katakan? Ada alam yang benar-benar kuat dan belum dia pahami sekarang. Leluhur. Blaise pun berlari dengan penuh semangat, namun sebelum ia sempat mendekat, sisa jiwa Dushi menatapnya dengan senyuman senang, langsung berubah menjadi cahaya merah dan masuk ke dalam tubuh Dante. Dante sepertinya menyadari sesuatu, alis pedangnya tegang dan menepuk bahu Blaise. Leluhur Dushi lelah dan butuh berlatih, jadi jangan ganggu dia. Oh. Blaise mengangguk dengan sedikit kecewa, baru saja dia melihat serangan hebat leluhurnya, dia langsung ingin meminta nasihat. Jika dia mempelajari ini, mungkin akan bisa melawan dua level atau tiga level di atasnya, bukan? Oh. Aku akan minta nasihat leluhur di lain hari. Sesudah itu, Dante hendak pergi dengan ekspresi tergesa-gesa di wajahnya. Seolah sedang terburu-buru, Mesa bergegas untuk menghentikannya. Teman. Dante, tinggallah di sini. Melihat Mesa yang sikapnya sudah berubah, bahkan memanggilnya begitu akrab, Dante merasa sedikit risih. Berkata, kepala keluarga Elyon, kita dapat dianggap membantu keluarga Elyon menyelamatkan dari bencana besar dan menyelamatkan nyawa seluruh keluargamu. Seharusnya sudah membayar pelanggaran adikku, bukan? Mesa tertegun, tak menyangka Dante akan menyinggung hal sepele seperti itu, maka ia buru-buru tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak masalah, tidak masalah. Sebentar lagi aku akan menceraikan perempuan jalan itu, aku akan memerintahkan dia supaya mematuhi perintah Blaise dan melayaninya dengan baik. Selama Blaise setuju, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Mendengar hal tersebut, Blaise langsung gembira, diam-diam mengira pria ini ternyata pria baik. Dante menggelengkan kepalanya dan ingin pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dante, aku ada hal lain yang ingin ku bicarakan denganmu. Begini, gadis kecilku kini berusia 28 tahun. Dia memiliki bakat, penampilan, karakter, bahkan bisa bela diri. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah seorang suami. Aka ingin tahu apa Dante tertarik? Hah! Dante tercengang, otak orang ini terlalu aneh, dia benar-benar tidak memahaminya. Blaise segera memberinya tatapan galak, diam-diam mengutuk dan berkata dengan marah, kakakku sudah punya banyak wanita. Dia punya banyak tunangan dan mereka sernua cantik luar biasa. Nona Aurel lumayan bagus, tapi mungkin tidak sesuai selera kakakku. Tidak masalah. Mesa mengganti topik pembicaraan dalam hitungan detik, jika Dante tidak tertarik tidak masalah, tapi apa jika kamu tertarik? Kamu hanya perlu mengangguk, aku akan berjanji memberikan Aurel padamu. Bagaimana? Sialan! Apa-apaan ini? Tidak masalah menawarkan putrinya pada orang lain, tapi bisa-bisanya menawarkan pada semua orang. Jadi, apa Blaise mau atau tidak mau? Apa harus mengangguk atau menggelengkan kepala? Saat Blaise bertanya pada dirinya sendiri, dia mau, tapi saat berpikir kalau dia belum menikah, bukankah bodoh menetap pada satu wanita saat bisa mendapatkan banyak wanita lagi? Blaise merasa bahwa pertanyaan ini terlalu sulit dan merusak sel-sel otaknya. Dia juga merasa seakan Mesa sedang membodohi dia. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, Dante terlalu malas terlibat dalam masalah sepele ini dan pergi ke ruang meditasi di lantai tiga vila keluarga Elyon. Dia duduk dan menelan beberapa pil. Sesudah mengobati lukanya selama beberapa saat, ekspresinya langsung menjadi serius. Leluhur Dushi, bagaimana kondisimu? Kamu tidak apa-apa. Bab 1135 hati yang kuat. Saat sisa jiwa Dushi masuk ke dalam tubuhnya, Dante merasakan kondisinya kurang baik. Dalam keadaannya sebagai orb, dia sudah lemah, keterampilan api suci yang ditunjukkan tadi menghabiskan banyak tenaganya, hanya tinggal menunggu waktu sampai benar-benar hilang. Sesudah sekian lama, tawa kecil terdengar di benak Dante. Ah! Tidak masalah. Aku sudah dapat keajaiban surga, dan masih bisa mempertahankan sisa jiwaku. Dibandingkan dengan 12 lainnya, aku cukup beruntung. Segera, sisa jiwa Dushi segera bertanya, keterampilan api suci barusan adalah kebanggaan hidupku. Itu berisi hampir seluruh kerja keras hidupku dan semua warisanku. Seharusnya tidak perlu menggunakan teknik ini untuk menghadapi hantu kecil tadi, tapi agar kamu memahaminya lebih jelas, aku tetap menggunakannya meski dengan biaya tinggi. Upaya yang melelahkan ini tidak akan sia-sia. Nah, apa kamu sudah menyadarinya? Dante berpikir lama, hingga sisa jiwa Dushi bertanya sedikit cemas. Leluhur, dalam teknik api suci itu, aku merasa seolah-olah dia memiliki dunia kecilnya sendiri, yang mengandung kekuatan langit dan bumi yang tidak dapat diprediksi. Apa tebakanku benar? Sesudah 2 atau 3 detik. Hahaha. Oke, Okel kamu benar-benar anak yang pintar. Dushi memuji, kamu benar. Inti dari teknik ini adalah mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi ke dalamnya, sehingga bisa menciptakan dunianya sendiri. Menggunakan langit dan bumi sebagai tungkunya, dan dilengkapi dengan kekuatan murni dari api suci yang kuat, ia seharusnya memiliki kekuatan untuk memurnikan segala sesuatu di dunia. Kemudian dia berkata dengan serius, teknik ini tidak tercatat di dalam buku jika kamu ingin mempelajarinya, kamu hanya dapat mengandalkan pemahamanmu. Sekarang aku hanya dapat melakukannya sekali, kalau kamu dapat memahaminya hanya dengan melihat sekali, itu bagus. Selanjutnya, aku akan mewariskan semua pengalamanku dari teknik yang sudah aku kumpulkan kepadamu. Tapi seberapa jauh kamu bisa melangkah? Nantinya, itu tergantung pada dirimu sendiri. Sesudah mengatakan ini, Dante tiba-tiba merasakan ada informasi yang sama, sangat rumit memasuki otaknya, otaknya seakan jadi bengkak. Dante tidak punya waktu untuk mencemannya, ia hanya melihat sekilas, matanya bersinar seperti melihat harta karun, dia berkata dengan serius, sejak zaman dulu, ilmu tidak pernah diwariskan begitu saja. Senior menyelamatkan nyawaku hari ini dan memberiku warisan kebaikanmu akan selamanya terukir di hatiku. Selama nafasku masih tersisa, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu klan kuno Dushi kembali ke puncaknya dan menjadi terkenal di dunia. Sesudah mendengar ini, sisa jiwa Dushi tersenyum bahagia. Aku masih sangat percaya padamu, nak. Aku juga tahu kamu akan menghadapi beberapa kekuatan besar dalam beberapa hari. Meskipun aku mengerti kalau kamu tetap memutuskan untuk pergi. Aku tetap ingin menasihatimu, saat ini yang terbaik adalah tidak pergi. Terkadang bukan pengecut ketika menghindari masalah. Bagaimanapun, kamu masih muda, masa depan ada beragam kemungkinan yang tidak terbatas. Sebaiknya mundur, singkarkan beban di pundakmu. Sederhananya, keadaan pikiranmu sekarang tidak cocok untuk bertarung dengan orang lain. Dante terdiam. Dia tahu semua yang dikatakannya masuk akal. Dan ketika Dante mulai merenung, rasa takut yang dia rasakan saat menghadapi hantu yang menggunakan teknik rahasia dan mencapai alam setengah langkah vampir Dracula, selalu melekat seperti mimpi buruk. Karena dia sangat ketakutan saat itu, beberapa trik dan jurusnya tidak Dante gunakan. Misalnya, menggunakan pedang fury yang dia purnya. Dia juga bisa membuka segel lain dan melepaskan kekuatan darah yang lebih kuat. Jika cara-cara tersebut digunakan tepat waktu, meski tidak mampu mengalahkan lawan, setidaknya tidak selemah barusan. Huh. Dalam analisis terakhir, jalan yang harus ditempuh dalam mengembangkan hati yang kuat masih panjang. Sesudah menghela nafas di dalam hatinya, Dante akhirnya menggelengkan kepala. Terima kasih atas kebaikanmu leluhur. Mungkin aku memang keras kepala jadi apa yang sudah ku putuskan tidak akan berubah. Pertempuran ini tidak hanya jadi peringatan bagiku, tapi juga memberiku banyak wawasan masih ada waktu sebelum aku pergi sehingga aku yakin bisa menyelesaikan masalah di hatiku. Selain itu, kekuatanku juga harus ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sisa jiwa dushi tidak berkata apa-apa lagi, dia mengangguk, lalu menghela nafas. Huh. Lupakan saja, kalau begitu aku akan menggunakan tubuh rusaku ini untuk membantumu yang terakhir kalinya sebelum menghilang. Dante mendengar ini, tapi masih tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, seruan kembali terdengar di benaknya. Tekni rahasia, Nirwana, Boom. Dante tak mampu melawan, kobaran api Nirwana menyapu seluruh tubuhnya. Dari dalam keluar, sambil dibakar dengan rasa sakit yang teramat sangat, tulang, jalur cakra, roh sempurna, bahkan vitalitas yang mengering, lautan cakra dan jiwanya. Mereka mulai pulih dengan cepat, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di malam hari, api Nirwana padam, Dante sepertinya terlahir kembali, kondisinya langsung kembali ke puncaknya. Namun meski begitu, Dante sama sekali tidak merasa senang, dia buru-buru memanggil sisa jiwa Dushi yang tersembunyi di jiwanya, namun tidak ada respon. Akhirnya, sesudah pencarian yang lama, tidak ada jejak sisa jiwa Dushi. Dante hanya menemukan cincin penyimpanan yang diambil dan hantu di siang tadi dan sebuah bulu api semerah darah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.